Sampai jumpa di video selanjutnya. Mari kita awali dengan doa. Bapak di sorga, kami akan belajar firmanmu. Tolong kami supaya firmanmu menjadi tuntunan bagi kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Hari ini, tanggal 6 Agustus, judul renungan kita, Dialah satu-satunya Allah. Ayat Tafalan, Keluaran Pasal 20, Ayat 3 Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ketika Allah memperkenalkan dirinya dengan berkata, Akulah Tuhan Allahmu, sesungguhnya dia sedang berkata bahwa hanya akulah Allah, yaitu Allahmu. Dialah satu-satunya Allah bagi umatnya, Bangsa Israel. Kata aku artinya hanya satu Allah yang benar bagi bangsa Israel. Tidak ada Allah lain. Itulah sebabnya setelah Allah memperkenalkan dirinya, dia berkata, Jangan ada padamu Allah lain. Inilah pernyataan perintah pertama yang diucapkan oleh Allah di atas bukit Sinai kepada Musa dan kepada umatnya. Sesungguhnya Allah sedang mengatakan agar umatnya hanya memiliki hubungan dengan Allah yang sedang berbicara di atas bukit itu. Hanya dialah Allah yang patut disembah, dipuji, dan dimuliakan. Karena dialah Allah yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Allah mau agar umatnya memiliki hubungan yang istimewa dengan dia, yaitu hubungan kasih. Perkataan Allah di atas bukit Sinai adalah pernyataan penegasan kepada bangsa Israel bahwa dialah Allah satu-satunya, bukan seperti apa yang mereka ketahui selama di Mesir. Di Mesir, mereka mengenal banyak Allah yang disembah oleh bangsa Mesir. Allah sedang memperkenalkan dirinya adalah Allah satu-satunya, yang maha kuasa. Itulah sebabnya ketika Allah memperkenalkan dirinya, dia berkata, Akulah Allahmu yang membawa kamu keluar dari perhambaan Mesir. Allah mengingatkan bangsa Israel di bukit Sinai perihal Mesir dan ingin mengingatkan mereka akan kuasa Allah yang telah dipertunjukkannya ketika membawa mereka keluar dari Mesir. Ya, dialah juga Allah kita. Pelayanan ini dipersembahkan oleh keluarga Pendeta Kurnaidi. Semoga menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.